Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan disini diskusi kami tentang teknologi pengelolaan penyakit bagian 2 Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami Saya Adit Bilba Janitra, Tim 134-190-168 Selanjutnya, Amato Rizky, Tim 134-190-163 Kemudian, Biaya Upaya Pramesi, Tim 134-190-164 Dan yang terakhir, Adit Danur Malita Gilianti, Tim 134-190-177 Disini, kami akan membahas tentang virus dan juga hematoda Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup Karena virus tidak memiliki pengelolaan seluler untuk berreproduksi sendiri Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus Mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri, dan arkea Ciri-ciri virus Yang pertama, patogen obligat Yang kedua, ditularkan oleh sektor Bersifat pro-persisten, semi-persisten, persisten atau tergawa stilet, cirkulatif, dan propagatif Yang ketiga, partikel ukuran sangat kecil atau submikroskopis Yang terakhir, tersusun atas protein dan asam bukleat Selanjutnya, struktur virus Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel Virus berukuran sangat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri Yang ini berisal antara 20 mm sampai 30 mm Virus hanya memiliki salah satu macam asam bukleat RNA atau DNA Virus umumnya berupa semacam kristal Dan bentuknya sangat bervariasi Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak Dan kebanyakan berbentuk seperti Kecebang dengan kepala oval dan ekor silindris Tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, atau serubung, atau kapsir Isi tubuh, dan serabut ekor Ini adalah gambar dari bagian-bagian virus Tadi terdiri dari kepala, leher, dan ekor Dalam kepala itu ada kapsir, asam nuklear Lalu di leher ada kerah dan leher Di bagian ekor ada serubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penutup Cara menyebabkan penyakit Yaitu yang pertama, virus masuk ke sel inang melalui pembawa Yaitu dapat serangga, alat pertanian, dan bahan perbanyakan tanaman Selanjutnya, virus mengadakan replikasi Melalui sintesa protein dan sintesa asam bukleat di dalam sel inang Virus masuk setelah 1 jam protein, virus lepas RNA membentuk enzim RNA polimerase Dan RNA replikasi Enzim dengan RNA virus membentuk RNA baru Sebagai cermin dari RNA virus Yang matakat pada RNA virus asli Sehingga membentuk double strike RNA virus asli akan menjadi RNA virus baru Sedangkan cermin akan menjadi induk untuk membuat cermin lagi RNA virus baru merangsang sel inang untuk menghasilkan molekul protein Kemudian contoh virus penyebab penyakit pada tumbuhan Yang pertama, yaitu ada tombakum mosaik virus atau PMV Tombakum mosaik virus adalah virus penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tombakau Virus ini populer karena merupakan sikal bakal dari nama virus dan virologi Atau cabang ilmu yang berajari tentang virus Yang kedua ada Thys-Tungro-Basiliform Virus atau RTBV Thys-Tungro-Basiliform Virus adalah virus yang menyebabkan penyakit tungro pada tumbuhan padi RTBV yang termasuk dalam jenis tungro virus dan ditularkan oleh warang hijau Kemudian bisa nepotetik virus dan beberapa jenis barang lain Tomato Spot Wild Virus adalah virus penyebab penyakit layu berpintik Atau spot wild pada tumbuhan tomat dan berbagai tanaman lain PSBV termasuk dalam family punya viridae, genus, atau spovirus Keempat ada Potato Virus Y Potato Virus Y adalah virus penyebab penyakit bercak cincin nekrotik Atau potato tuber nekrotik ring spot disease pada tumbuhan kentang PFG termasuk dalam family potiviridae, genus, botivirus Dan ditularkan oleh faktor utuh Tetapi juga dapat tetap dorman dalam benih kentang Hematoda merupakan mikroorganisme parasit Yang umumnya hidup dan berkembang di dalam tanah Nematoda ini ukuran tubuhnya sangat kecil Sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop Yang tidak dapat dilihat dengan mata terancang Terdapat beberapa macam nematoda Ada jenis yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan Nematoda salprofit merupakan jenis yang menguntungkan Jenis ini dapat membantu mempercepat sistem pelapukan sisa-sisa tanaman menjadi tanah Sedangkan nematoda parasit merupakan nematoda yang merugikan Karena dapat menyebabkan kerusakan pada tanah Kiri dan struktur nematoda Nematoda adalah mikroorganisme berbentuk cacing Bentuk tubuh bilateral simetris Dan spesiesnya bersifat parasit pada tumbuhan Berukuran sangat kecil yaitu antara 300-1000 mikron Panjangnya sampai 4mm dan lebar 15-35 mikron Karena ukurannya yang sangat kecil Menyebabkan nematoda ini tidak dapat dilihat dengan mata terancang Akan tetapi hanya bisa dilihat dengan mikroskop Bagian-bagian nematoda berikut adalah gambarnya Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu Cara menyebabkan penyakit Yang pertama yaitu Aktif mencari akar dengan alat penerima rangsangan atau ampit Yang tertarik dengan eksudat akar Kedua, mengisap kairan sel dengan stilet Yang ketiga, mengeluarkan enzim menyebabkan nekrosa Dan tumbuh menyebabkan hiperplasia, hipertropi dengan gejala bengkak Yang pertama yaitu nematoda bintil akar Contohnya disebabkan oleh meloidogine javanica Kemudian M-XP guagua Nematoda busuk akar Gejala busuk akar terjadi apabila luka pada akar Akibat gigitan atau busukan dari titilensus destructor Kemudian pada nematoda cincin merah Terjadi cincin merah pada batang kelapa Akibat serangan Radina pelensus kokopilus Terjadi karena adanya luka pada pangkal batang tanaman tersebut Sekian dari kelompok kami Apabila ada yang ingin ditanyakan Bisa langsung menuliskannya di dalam komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh